Halo guys, welcome back to another Leli Coding videos dari Dosen Noding dan kali ini kita tetap lanjutkan di series database dan kita bakal bahas database in the real world dan apa aja pengalaman-pengalaman saya ketika garap database di berbagai macam project dan berbagai macam tempat kerja yang saya lakukan dan berbagai macam produk yang saya buat. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya teman-teman bisa tetap mendukung tutorial-tutorial berkualitas tinggi yang kita buat di Dosen Noding dengan menjadi member dan jangan lupa untuk membeli kursus kita di Udemy dari link yang ada di Youtube ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Di video sebelumnya kepotong karena itu sudah hampir 17-20 menit gitu ya nanti kita takutnya kepanjangan. Nah, di sini pengalaman saya dulu. Pengalaman saya sebagai newbie nih. Ini zaman masih newbie, garap SIMRS gitu ya. Sistem Informasi Rumah Sakit waktu itu. Nah, saya masuk dengan kondisi sudah ada 300-an table gitu ya. 300-an lah kayaknya, 300 apa? 250-an gitu ya. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang mengagetkan buat seorang anak yang baru keluar dari kampus gitu ya. Saya sengaja gitu kan, selalu ngetes kesaktian gitu ya. Saya nggak pernah ngetes kesaktian dengan sakti di dalam tempurung gitu. Jadi, misalkan saya di kampus gitu ya. Di kampus, stay di kampus aja tuh meroyaknya. Enggak. Terserah saya malah menghindari meroyak di kampus. Karena kalau di kampus, jauh kandang. Nah, kalau saya nggak suka, saya pengen meroyak di luar. Nah, ini kayak gini juga nih. Ini sudah dari dulu nih. Dari zaman mahasiswa. Meroyak di, apa? Ikut lembaga IT di kampus. Kemudian saya merasa udah oke dan kemudian keluar. Keluar dari kampus dan nyoba tantangan baru lah gitu ya. Sambil nyari-nyari pengalaman. Nah, di sini saya dapet challenge-nya itu adalah CMRS. CMRS-nya ini, ini sudah jadi satu sistem besar gitu ya. Kalau nggak salah dulu dari sebuah project open source. Kemudian di modif dan di custom untuk jadi sebuah sistem farmasi rumah sakit. Nah, ini ada report-nya. Nah, jadi masuk pertama, saya ya karena waktu itu masih newbie gitu. Itu dikasihnya bukan ini ya. Bukan sebagai programmer malah. Tapi sebagai query. Jadi, saya mengenrolnya programmer tapi dikasih task itu untuk bikin query gitu. Bentar, kita kasih-kasih ini ya. Ini, kasih ini. Nah, ini. Jadi task-nya itu adalah report. Report-nya itu waktu itu requirement-nya gini. Satu query. Jadi, pakai e-report namanya kalau nggak salah. Masih ada nggak ya software itu ya? e-report. Ada nggak ya? Itu base-nya java. Masih ada nih. Masih ada. Ada, ini tuh. Saya nggak lupa. Lupa. Pokoknya itulah. Jadi, ada basic-nya itu. I-report itu untuk bikin ada query dimasukin. Query-nya cuma boleh satu. Cuma satu query. Kemudian nanti bakal keluar report bentuknya PDF. Nih. Nih disusun-susun nih. Jadi, dari satu query itu nanti disusun-susun jadi report. Nah, waktu itu saya nggak bisa. Saya challenge-nya adalah karena tabelnya kan 300. Jadi, kalau dulu saya bikin report itu, query-nya lebih dari satu. Query-nya ada lebih dari satu. Teman, di, kemudian di, apa, di merge, di, atau di loopingkan lagi di PHP. Nah, itu ternyata itu nggak efektif. Dan yang cepat itu adalah satu query dari sekian peratus table gitu ya. Nah, ini harus belajar apa? Ternyata disini macem-macem gitu ya. Yang tak alami itu. Harus belajar apa lagi ya disini ya. Custom. If else. Terus switch. D-query. Nah, itu sesuatu yang baru banget buat saya waktu itu. Nggak pernah tuh ada yang kayak gitu gitu. Terus ada yang kaget lagi adalah join gitu ya. Nah, waktu itu emang belajarnya kan otodidak ya. Main hajar aja. Karena kalau di kampus, di kampus yang formatnya universitas itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada pembelajaran yang detail. Cara ngelir itu kayak gini, cara ngejoin itu kayak gini, nggak ada. Kalau mau dapet detail kayak gitu, maksudnya politeknik. Kalau di kampus, dosennya datang kasih PPT, tugas besar, ceder gitu kan. Nanti kita belajarnya di praktikum, di laboratorium. Nah, kalau di politeknik, lumayan lah ya ada dosennya gitu. Nah, tapi saya justru lebih matang ketika dihajar di laboratorium. Sama dihajar di proyekkan. Nah, jadi gini. Jadi ada tiga ratusan table. Kita harus bikin pakai iReport gitu ya. Satu query dan nanti dijadiin PDF. Nah, ini yang lumayan mengagetkan waktu itu. Nah, ini berat nih. Kaget nih. Di awal dia udah pede, begitu kena report, langsung pusing gitu ya. Dan waktu itu saya belajarnya mempelajari teori lagi. Pelajarin teori, pelajarin teori satu-satu pelan-pelan gitu ya. Akhirnya lama. Nah, sama owner-nya, Wih, gak usah belajar PDF lama-lama. Sikat aja. Langsung lah. Hands on gitu kan. Jadi, salah satu kuncinya di sini adalah hands on ya. Tapi waktu itu, belum ada cerita onboarding, cerita apa gitu ya. Gak ada. Jadi, sebenernya ini startup main hajar aja nih. Gak ada onboarding. Gak ada kasih tau kayak gini cara ngoding. Gak ada. Wih, udah hajar. Ini tugasmu kerjakan. Gak gitu lah. Tapi kuncinya di sini adalah hands on. Jadi, kalau kita hands on, akan lebih cepat. Nih, di sini. Ini pengalaman saya. Terus, salah satu query-nya itu yang diminta adalah gini. Contoh ya, daftar penyakit jadi puskesmas nih. Study case-nya itu SIM RS, tapi dipasang di puskesmas. Puskesmas, nanti ada permintaan. Ada permintaan report. Biasanya, reportnya ke Dinkas gitu kan. Kalau di sistem SIM RS sekarang, mungkin lebih ribet lagi ya. Gak cuma ke Dinas aja, tapi juga ke BPJS misalkan gitu ya. Nah, ini zaman BPJS belum ada nih kayaknya. Nah, puskesmas, puskesmas masuk ke sini. Nah, mintanya apa ya? Kayak gini, daftar penyakit tiga bulanan gitu ya. Yang berat justru di sini adalah query-nya. Terus optimasi sama ngefixing desain database-nya. Kalau ngoding-nya, gampang. Karena saya udah biasa ya, udah lanyah banget ngoding. Mau ngoding modal apa, mintanya itu ada PHP-nya, ada JavaScript-nya, oke gitu ya. Tapi begitu mau mengeluarkan data yang untuk diolah dalam codingan, itu yang gak bisa saya waktu itu. Jadi, KO, udah. KO, ini gemuk udah. Jadi, berangkat ke industri tanpa bisa nge-worry dan bisa memahami database dengan bener, itu memalukan. Balik kanan waktu itu saya. Balik kanan, yaudah. Resign. Ini kayaknya harus belajar lagi. Tapi sama orangnya, gak usah. Belajarnya di sini aja gitu. Waktu itu, kena mental sih. Kena mental. Jadi, udahlah. Balik lagi kampus. nyoba dari awal dan kita build satu sistem di lab itu namanya. Kita punya lab DKP. Waktu itu bikin sistem apa ya. Sistem ini. Sistem pre-test. Apa ya? Ini CBT lah. Computer Based Test gitu. Nah, ini dengan pengalaman di sini gitu ya. Yang kena mental di sini, kegepuk. Akhirnya kita belajar lagi di sini. Kita dua orang nih waktu ini. Jadi, ada dua orang. Anak lab DKP gitu ya. Lab salah satu, lab paling serem gitu ya. Paling gak enak lah. KO di sini. Kemudian kita rebound di sini. Sekarang saya jadi dosen. Teman saya satunya jadi engineer di Kojek. Asik ya. Jadi, gagal, kalah. No problem. Nah, di sini lessonlernya adalah apa ya? Lessonlernya ini. Saya mulai menyadari bahwa ini. Aplikasi tanpa database itu gak ada gunanya. Karena aplikasinya yang kita buat itu kan mengolah data aja sebenarnya. Apapun itu bentuknya gitu kan. Nah, ini waktu ini belajarnya tentang MySQL. Terus join gitu kan. Query. Terus report. Terus desain database yang benar gitu kan. Nah, ini macam-macam di sini. Jadi, banyak sekali lessonlernya yang kita ambil di sini. Jadi, nanti kalau teman-teman merasa sudah jago di kampus. Keluar. Biar lihat. Biar lihat. Ini bener lah. Bener lah aku sakti gitu kan. Tapi, tidak ada salahnya juga untuk balik kanan. Jadi, gak usah malu. Kalau masih gagal. Yaudah. Saya terima nih waktu ini. Waktu di sini gagal nih. Gagal lah. Itungannya gagal lah gitu ya. Karena baru belajar. Tapi, abis itu yaudah. Kita rebound. Kita perbaiki. Kita belajar. Gak tahu nih. Sistem komputer based desku ini masih dipakai apa enggak nih? Di lab DKP. Kalau masih dipakai itu berarti umurnya hampir. Hampir 10 tahunan. Ya, hampir 10 tahunan lah. Kalau gak salah. Ini 2014 kayaknya. Ya, lupa saya. Itulah intinya. Inilah channel yang pertama. Jadi, nanti di contohnya di sistem informasi rumah sakit aja gitu. Kayak gini teman-teman. Jadi, database-nya itu banyak. Tabelnya. Kenapa? Ya, emang karena kebutuhannya itu besar. Jadi, satu rumah sakit. Satu puskesmas itu dilayani semua. Mulai dari admisi, kemudian poli, terus masuk reporting, segala macem. Rawat inap, rawat jalan, apotiknya. Itu udah banyak. Jadi, emang gila-gilaan sih ini isinya. Terus, ini gak usah dibahas ya. CBT-nya ini gampang. Ini gampang banget. Setelah ini ya. Setelah kegepuk 300 table, bikin CBT 30 table-an gitu selesai. Nah, selanjutnya. Apa nih? Tentang database ya, lesson learned-nya. Yang bisa teman-teman bisa baca juga gitu ya. Selain satu ya, database-nya penting. Kalau gak ada database-nya ya percuma aja gitu kan. Terus, ini coba kita cek ya. Apa yang dipakai sama Spotify. Spotify kan lumayan ya. Engineering-nya terkenal gitu kan. Nah, di sini kalau menurut Himalayas app ini, yang dipakai apa gitu ya? Nah, satu gitu ya. Jadi, kalau teman-teman merasa mania terhadap salah satu bahasa homograman gitu ya. Kalau di industri real world-nya, itu gak satu yang dipakai. Macem-macem gitu ya. Ini kayak gini. Ini kalau yang di Sefima itu ya. Saya udah ninggalin Sefima, tapi ini mulai menuju kayak gini gitu. Bahasa homogramannya gak cuma PHP aja sekarang. Ada yang bagian data itu pakai Python. Ada apa lagi ya? Kayaknya baru itu dah. Ada PHP, live wire gitu kan. Tapi semakin lama ketika industri itu bertumbuh, dia akan mengejar ketertinggalan teknologinya dengan menambahkan teknologi yang baru. Tapi, proses transisi itu tentu saja harus balance sama bisnis gitu ya. Sama juga di Puskom Polinema. Masih PHP, PHP lama. Misalkan sekarang menggeser lagi ke Laravel. Misalkan kayak gitu. Nah, ini macem-macem ya. Library-nya ada yang Svelte, ada Modernizer. Saya gak tahu nih apa gitu kan. Nah, ini yang kita menarik ini. Data store. Jadi, data store-nya untuk satu aplikasi yang bisa men-serve banyak hal itu, itu bukan cuma satu database gitu ya. Ada Postgres, ada... Cassandra ini kalau gak salah manajemennya gitu ya. Sepertinya ini base-nya pakai Postgres, terus nanti di-pipe ke Google BigQuery gitu kan ya. Nanti macam-macam nanti bisa analisis di sini. Nah, tergantung lagi ke aplikasinya. Jadi, kita harus agile dan gak harus terkunci pada satu database. Nah, ini yang sering kejadian di dunia sekarang gitu ya. Programmer-programmer yang anti-perubahan. Nah, kalau anti-perubahan ya susah gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhan usernya terus dinamis. Kalau kita pakai solusi yang bekerja untuk 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, dipakai untuk menghadapi challenge 5 atau 10 tahun ke depan, maka itu agak sulit gitu. Ya, khas orang Indonesia lah gitu ya. Dagal move on. Nah, ini kalau di Spotify gitu ya. Di sini teman-teman bisa baca engineering at Spotify ini. Tapi, jangan terlalu tinggi sejauh ke sini. Karena kalau kita di Indonesia, selama teman-teman masih di startup Indonesia, gak bakal nyampe ke sini sih kayaknya. Jadi, kita stay aja, stay pragmatis, tetap garap dengan kewarasan juga. Jadi, gak semua-semua itu mikroservice gitu ya. Apa-apa mikroservice gitu? Susah kan? Jangan. Nanti begitu managing orkestrasinya bingung gitu kan. Jadi, gak usah so-soan lah. Tapi, bertumbuh sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, itu yang tepat. Jangan ngegas sesuai dengan kebutuhan apa gitu ya. Lagi ngetren ini, hajar gitu. Gak, jangan gitu. Nah, ini ya. Jadi, salah satu lesson learn saya tentang database. Jadi, kalau teman-teman jago ngoding, kesimpulannya percuma kalau gak punya data. Dan database itu, data itu ditaruh di mana? Ditaruh di dalam database. Nah, nanti kita bakal bahas setelah real world application ini. Apa sih? Contoh gitu ya. Nanti kita bakal bahas satu lagi aja. Satu lagi dikit. Di video selanjutnya, masalah. Contohnya gimana sih? Di real world application itu, query itu gimana sih? Apa iya sesulit itu? Nah, saya tuh pernah nulis query agak panjang. Dan kita pernah nulis juga query yang pakai ORM. Macam-macam. Nah, tapi nanti kita share di next video. Oke. Jangan lupa tetap dukung dosen ngoding untuk tetap membangun konten-konten berkualitas dengan jadi member dan membeli kursus di Udemy dari link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga join Discord channel, join WhatsApp, join segala macam biar teman-teman semakin terdepan dalam informasi dan tutorial yang berkualitas dari dosen ngoding. Thank you. See you guys in the next daily coding videos.